Berbagai cara dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuburaya untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba hingga ke pelosok-pelosok desa. Satu di antaranya yakni merangkul komunitas adat yang ada. Lalu para tokoh adat BNNK Kuburaya kembali menyampaikan dan turut memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba bagi anggota komunitas adat dan masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal masing-masing sehingga upaya untuk terus menekan dan kembali mencegah penyalahgunaan narkoba bisa lebih maksimal. Kepala BNNK Kuburaya Abdul Haris Daulai menilai gerakan kepung bakul yang digaungkan pemerintah Kuburaya cukup efektif diterapkan dalam upaya menangkal dan menekan kasus penyalahgunaan narkoba. Kita ada program itu di dalam tahun 2021 ini di komunitas adat yang berbasis kearifan lokal. Nah jadi kita berharap nanti yang kita undang ini ketua-ketuanya ini bisa juga menyampaikan bahaya narkoba terpada di komunitasnya. Sehingga seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi kepung bakul kita ini sesuai dengan programnya Pemda kan kepung bakul Pak Bupati kan sering kepung bakul. Jadi semua elemen-elemen ini kita masuki. Semoga Kabupaten Kuburaya yang kita cintai dan kita bangani menanjak tanpa narkoba. Daulai tidak memungkiri hingga saat ini kasus penyalahgunaan narkoba juga masih ditemukan di Kabupaten Kuburaya. Untuk mengatasi persoalan tersebut BNNK Kuburaya juga terus mengoptimalkan edukasi dan penyuluhan terkait bahaya narkoba di masyarakat. Terima kasih.